Terima kasih Ya bagaimana kabar Bapak Ibu, teman-teman, sahabat KT dimanapun Anda berada Hari ini kita dalam rangka Facebook Live KT Health Talks Dimana setiap hari Jumat, Alhamdulillah kali ini jamnya kita pindah ke jam 1 waktu Indonesia Barat Dan jam 2 di waktu Indonesia Tengah Perkenalkan Nama saya Dr. Dwi Retno Buat teman-teman yang baru kenalan pada hari ini Saya biasanya dikenal dengan nama Dr. Nana Saya seorang kangen trainer dari Makassar Sehari-hari saya masih aktif sebagai pegawai negeri Di salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota Makassar Hari ini Alhamdulillah diberikan amanah dan kesempatan oleh KAT untuk men-sharingkan beberapa jurnal medis Bagaimana sih pengaruh, manfaat, keunggulan dari kangen water selama kita berpuasa Terutama dalam mengganti cairan tubuh kita yang hilang Nah, judulnya aja puasa dikangenin Nah, menarik nih Nah, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa Buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa Hari ini sudah masuk hari ke-15 Ramadan ya Kalau nggak salah Sebentar lagi kita mau berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan Waktunya kita beribadah lebih minimal Dan kita sekarang saat ini berada di dalam suatu kondisi bulan Ramadan yang cukup berbeda mungkin dari biasanya Saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang dimana proses ibadah kita dan segala macamnya pasti jauh berbeda Dan dimana saya sering banget beberapa awal puasa kemarin sempat ditanyain Karena kita berada dalam kondisi berpuasa dan dalam menghadapi masa pandemi coronavirus ini Dok, kira-kira gimana kalau kita puasa Kira-kira puasa, kita masih mampu nggak sih puasa Sedangkan daya tahan tubuh kita kan harus bagus dalam masa seperti saat ini Nah, sedangkan kan puasa kita lemas dan segala macam Akhirnya malah nanti jangan sampai daya tahan tubuh kita turun Nah, di sini kita akan sharingkan pada hari ini Malah sebaliknya sebenarnya bahwa ternyata puasa itu sangat banyak manfaatnya Mungkin di sini agak sedikit kurang jelas Nanti akan saya sharingkan Bahwa ternyata manfaat puasa itu Masya Allah Pertama, yaitu yang di sebelah kiri yang bulatan merah itu adalah Ternyata puasa ini malah menghasilkan memacu proses yang namanya detoksifikasi Malah terjadi proses pengeluaran racun yang menumpuk di dalam tubuh kita yang tidak perlu Bahkan yang di sebelah sisi kanannya adalah mengurangi Yang di sisi kedua malah dia akan melaksanakan puasa ini bisa memicu regenerasi Atau pembaruan sel yang dimana sel-sel dalam tubuh kita Nantinya akan berusaha regenerasi pembaruan dengan lebih baik Sehingga fungsi tubuh kita berlangsung dengan baik Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya luar biasa manfaat puasa sebenarnya Dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh kita Nah, ternyata malah di sini disebutkan Bahwa ternyata ketika kita berpuasa Malah sistem kekebalan tubuh kita Malah sebenarnya sungguh sangat kuat Karena fungsi sel geta bening Yaitu dimana dia berperan untuk pertahanan tubuh kita Itu malah akan membaik 10 kali lipat dibandingkan biasanya Nah, ternyata begitu masya Allahnya manfaat puasa di tengah era seperti ini Makanya sebenarnya puasa bisa kita rutinkan kembali setelah lewat bulan puasa Karena malah ternyata dia akan memacu proses daya imun kita jauh lebih baik Pertanyaannya, gimana caranya supaya puasa kita memang betul-betul Mendapatkan manfaat kesehatan yang seperti itu Nah, saya akan berbagi sedikit tips Bagaimana menjaga kesehatan kita di bulan Suci Ramadhan Ini hanya beberapa saja Sebenarnya banyak sekali tips-tips yang kita bisa sharingkan Cuma mungkin karena hari ini kita diberikan kesempatan cukup 30 menit Maka yang pertama mungkin kita lihat Ya, dari 12 jam kita berpuasa Ya, biasanya para perokok ya berhenti perokok Ya, kenapa enggak kita teruskan gitu Karena merokok pada dasarnya pasti menurunkan daya tahan tubuh kita Nah, berhenti merokok gitu Ini contoh-contoh pola hidup PHBS lah ya Pola hidup bersih dan sehat Yang kedua ya itu kenapa kita disarani nih Berbuka dengan yang manis gitu Nah, kalau sesuai suna ya kita buka dengan yang ganjil Tiga kurma gitu Karena untuk membantu recovery dari penurunan kadar gula darah kita Yang terjadi pada saat bulan puasa Nah, bagi yang rutin berolahraga atau mau merutinkan olahraga di bulan Ramadan Ini waktu yang tepat Karena dengan melakukan aktivitas fisik ringan selama minimal 30 menit Itu juga bisa mampu menambah stamina Daya tahan tubuh Tentu saja menambah rasa percaya diri Mampu juga mengurangi stres Yang ini akan pada dasarnya meningkatkan daya tahan tubuh Dan akan memperlancar peredaran darah Nah, gimana dok? Kalau misalnya saya kebiasaan merokok Susah berhenti ya Mudah-mudahan bisa secepatnya berubah Tapi saya jarang olahraga Apalagi di bulan puasa saya rutin Nah, kita cari ternyata ada suatu solusi yang mudah Yang dimana memang pada saat kita berpuasa Itu kita mengalami suatu kondisi Dimana kita rentan yang namanya dehidrasi Atau kekurangan cairan Nah, gimana solusinya dok? Nah, jadi disini untuk menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan Dan terhindar dari yang namanya dehidrasi Disini disebutkan bahwa kita disarankan minum minimal 8 gelas air per hari Airnya, ingat ya air putih Bukan yang terlalu manis Nanti bahaya kadar gula darahnya Jadi rentan mengalami dehidrasi Sehingga teman-teman pastikan tercukupi cairannya Selama berbuka dan selama sahur Nah, kalau disini disebutkan 8 gelas per hari Pada dasarnya kebutuhan cairan kita itu bergantung Berat badan masing-masing Nah, kalau berdasarkan jurnal penelitiannya Itu minimal 30 cc sampai 45 cc per kilogram berat badan Nah, kita ambil contoh nih Misalnya dok berat badannya 60 kilo Berarti kebutuhan cairan kita kisarannya Antara 1,8 liter hingga 2,7 liter Ya, kisaran sekitar 8 sampai 10 gelas minimal per hari Jadi ingat ya tergantung berat badan Nggak semua sama Nah, pertanyaannya ketika kita berada dalam kondisi Di luar bulan Ramadan Ya, mungkin kita gampang dengan mudahnya langsung minum Tapi banyak juga orang walaupun dalam keadaan tidak berpuasa Di luar bulan Ramadan Kadang masih banyak pun orang yang dehidrasi gitu Kenapa? Karena 1 kali minum kadang cuma hanya mungkin Nah, cara minum yang baik itu pada saat kita minum Itu minimal 250 hingga 300 cc per 1 kali minum Dan kita usahakan konsumsi airnya Untuk menjaga kecukupan harian cairan kita Itu minimal 2 sampai 3 jam kita minum lagi 2 sampai 3 jam kita minum lagi Nah, pertanyaannya Dok, gimana dalam berpuasa Supaya kita bisa menjaga kecukupan cairan dan kesehatan kita Di bulan suci Ramadan Nah, ketika kita disini ada petunjuknya Cuman mungkin saya akan lebih jelaskan Supaya lebih dipahami Jadi kita mulai misalnya dari kondisi sahur Anggaplah kita bangun jam 3 sampai setengah 4 Kemudian pada saat bangun Waktu yang terbaik ketika kita ingin airnya Bisa dicernah secara maksimal adalah pada saat dalam perut keadaan kosong Jadi kita minum 200 sampai 50 sampai 300 cc sekali minum pada saat bangun tidur Anggaplah 15 menit kemudian Kemudian kita makan sahur Pada saat kita makan sahur Biasanya kita cenderung minum air juga gitu Nah, pada saat itu kita minum lagi 1 gelas Berarti sudah total 2 gelas Nah, yang ketiga itu pada saat kita imsak Kita sekitar 5 menit-5 menit 10 menit mungkin sebelum kita insak kita minum lagi 1 gelas Jadi total dalam sahur itu kita mampu menghabiskan sekitar 750 hingga 900 ml cairan pada saat tahur gitu Sudah lumayan, sudah hampir setengah dari kebutuhan cairan kita Nah, kita lanjut pada saat berbuka Jadi pada saat berbuka sebenarnya minum air putih dulu 250 sampai 300 cc Kemudian kita berbuka dengan yang manis Lalu kita lanjut dengan sholat maghrib Habis sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas Kemudian kita lanjut dengan yang makan besarnya Lalu kita sholat isa Minum lagi 1 gelas Habis sholat isa Kemudian kita lanjut dengan sholat tarwi Lalu 1 gelas lagi Kemudian sebelum tidur Jadi total bisa 5 sampai 6 gelas bisa kita habiskan pada saat berbuka Sehingga total kecukupan cairan kita dalam 1 hari itu bisa 9 sampai 10 gelas Akhirnya tercukupilah cairan tubuh kita Sehingga kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi Emang dong, kenapa sih penting cairan ini untuk tubuh kita? Nah, ini nih Karena dulu kita berpemahaman bahwa Kita, you are what you eat Nah, ternyata sebenarnya komponen yang terbanyak dalam tubuh kita 60% hingga 70% ternyata adalah air So, sekarang you are what you drink Jadi segitu pentingnya air dalam tubuh kita Nah, emang kenapa dong kalau kita dehidrasi? Nah, ketika kita dehidrasi Asupan cairan yang masuk dalam tubuh kita kurang tiap harinya Dan kita tidak sadari itu Karena kita menganggap, oh kayaknya saya sudah cukup cairan nih Padahal ternyata kita belum memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita Akhirnya ujung-ujung yang lama-kelamaan Akan mengakibatkan kekurangan cairan atau dehidrasi kronis Yang berkepanjangan Nah, inilah yang akan mengakibatkan nantinya berbagai penyakit Mulai dari yang ringan dan yang berat di kemudian harinya Nah, makanya kenapa cairan Asupan cairan dalam tubuh kita itu begitu pentingnya Nah, pertanyaan kedua Emang cairan seperti apa sih dok yang kita butuhkan? Gitu kan Nah, ternyata dulunya saya juga berpikir Semua jenis cairan itu sama Ternyata dalam hal merehidrasi tubuh Ternyata Ada Ternyata tidak semua air itu Memiliki manfaat yang sama Nah, ternyata ada yang disebut dengan air Kayak hidrogen Yang sifatnya alkali Dan terionisasi Ternyata dalam mengganti cairan tubuh Atau kita sebutnya nanti dengan rehidrasi tubuh Ternyata terbukti terdapat di berbagai penelitian Jauh lebih baik ternyata dalam mengganti cairan tubuh Nah, hari ini saya akan men-sharingkan Sekitar tiga jurnal Yang membahas tentang Bagaimana sih keunggulan air alkali Terionisasi Pada segi dalam mengganti atau merehidrasi tubuh kita Nah, pastinya air alkali ini Ya, sebagian besar saya yakin yang ada nonton Pada Facebook Live KAT hari ini Kemungkinan besar adalah pemilik mesin Namun banyak juga mungkin pemilik mesin yang belum menyadari Begitu banyak manfaat Yang bisa dihasilkan dari sebuah mesin kecil sejuta manfaat ini Kanggeng Mesin Yang menghasilkan air alkali Yang sifatnya alkali Yang terproduksi oleh karena proses elektrolisis Jadi air mineralnya dialirik oleh listrik Sehingga menghasilkan proses elektrolisis Dan dinamakan air alkali terionisasi Begitu banyak saya yakin Bapak Ibu tahu Jenis-jenis dan mungkin berbagai merek air alkali di luar sana Namun ternyata yang disebutkan dalam beberapa jurnal Yang nanti akan saya sharingkan adalah Air alkali yang terionisasi Karena adanya proses dari elektrolisis Nah, ini dia jurnal yang pertama Itu dari tahun 2010 Jadi ini membahas tentang Keseimbangan asam basa dan status hidrasi Jadi penelitian di sini Ternyata dia berkesimpulan Bahwa konsumsi air alkali Atau air yang memiliki pH tinggi disebutkan di sini Bahwa ternyata terbukti Dia lebih baik Jadi ketika konsumsi air yang memiliki pH tinggi Terbukti lebih baik dalam memperbaiki status hidrasi Dalam memperbaiki status kecukupan cairan tubuh kita Dan bahkan juga lebih baik dalam memperbaiki Keseimbangan asam basa tubuh Nah, yang bilang ini jurnal loh Jadi bukan kata saya Tapi ini dari studi literatur Dari jurnalnya mengatakan Bahwa ternyata konsumsi air alkali Dia bisa memperbaiki lebih baik status hidrasi kita Nah, emangnya kenapa dok Dengan dehidrasi hubungannya Apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini Dimana kita butuh daya tahan tubuh yang lebih baik Ternyata dalam kaitannya dengan sistem imun Atau daya tahan tubuh kita Ternyata dehidrasi bisa mengakibatkan gangguan yang serius Yang pertama, ada tiga gitu ya Jadi yang pertama Karena berhubungan dengan cairan Berarti aliran darah di dalam tubuh kita Ternyata ketika kita kurang cairan Atau dehidrasi Itu bisa mengganggu juga Aliran dalam sistem limfatik tubuh Sistem limfatik tubuh itu adalah Itu adalah untuk mekanisme pertahanan tubuh Sehingga ketika itu terganggu Maka terganggu juga lah ujung-ujungnya Daya tahan tubuh kita Yang kedua Itu mengakibatkan menurunnya Respon daya tahan tubuh atau imun kita Terhadap yang namanya kuman patogen Kuman patogen ini mikroorganisme Yang menyebabkan penyakit Sehingga ketika itu terjadi Maka kuman itu mudah masuk dalam tubuh kita Dan kita mudah yang namanya terinfeksi Sehingga berakibat ke Kesehatan kita pastinya Dan kemudian yang ketiga adalah Terjadinya ketika kita dehidrasi Gangguan yang bisa diakibatkan adalah Terjadi penempungan toksin Toksin itu racun Jadi di jaringan tubuh kita Yang ini nantinya Akan memperberat Kerja sistem daya tahan tubuh kita Wah ternyata Kita gak sadari Kadang malah banyak orang menganggap Itu sopele dehidrasi Malah ternyata berpengaruh Kedalam berpengaruh terhadap Kesehatan tubuh kita Nah ternyata ada solusi Bahwa air alkali Lebih memperbaiki status Cairan atau hidrasi Tubuh kita Nah ini solusi sekali Apalagi buat teman-teman Yang udah memiliki mesinnya Teman-teman sisa pencet Sesuai pH Sesuai kebutuhan tubuh kita Dan sangat mudah untuk Merasakan manfaatnya Nah itu baru dari salah satu jurnalnya Yang ada di tahun 2010 ini Nah kita lanjut nih di jurnal yang kedua Nah ini agak lebih baru sedikit nih Jadi jurnalnya itu di tahun 2016 Jadi disini dikatakan Dijelaskan Tentang bagaimana sih efek Dari air alkali Yang berpihat tinggi Yang terekolisis Yang tadi kita sebut dengan Air alkali Terionisasi Pada Fiskositas darah Pada pasien dewasa Muda Nah ini Uji klinis Sebenarnya pada Olahragawan yang sehat Disini disebutkan bahwa Pemberian air Terionisasi Yang berpihat tinggi Itu terbukti Disini disebutkan Memperbaiki Fiskositas darah Atau Kekentalan dari Darah Nah Fiskositas Atau Kekentalan darah ini Itu adalah Salah satu ukur Tolak ukur Parameter Status Cairan seseorang Status Terhigrasinya Seseorang Nah Bahkan disini Disebutkan itu Hampir Dua kali Ternyata Lebih bermakna Dibandingkan Mengkonsumsi Air mineral Biasa Sama-sama air Tetapi ternyata Manfaat Dan efeknya Luar biasa Terjadi perbedaan Bahkan disebutkan Hampir Dua kali Lebih Bermakna Daripada Konsumsi Air biasa Nah Emang kenapa dok Dengan kekentalan darah Nah Banyak orang Menganggap ini Juga masalah yang Tidak Bukan masalah berat Bahkan menganggap Mungkin sepele Padahal sebenarnya Ketika Kekentalan darah Ini terjadi Maka Terjadi Perlambatan gerakan Pada Aliran darah Sehingga Resiko Sel-sel darah Itu Akan menempel Satu sama lain Di dalam Pembuluh darah Dan ini Memudahkan Teman-teman Bapak Ibu Yang namanya Terjadi Gumpalan darah Nah Gumpalan darah Ini Pada nanti Akhirnya Dia dapat Menghambat Pergerakan Aliran Bahkan Sampai Tersampainya Oksigen Ke jaringan Tubuh Sehingga Ketika Tidak Sampai Dengan maksimal Oksigen Ke jaringan Sel-sel tubuh Kita yang Membutuhkan Maka Siapa yang Bekerja paling Kuat Ya Jantung Jantung akan Bekerja Jauh lebih Kuat Untuk Memacu Untuk Memompah Sehingga Aliran Darah Ini Bisa Sampai Sel-sel Jaringan Tubuh Yang Membutuhkan Nah Apa yang Resikonya Akhirnya Jadinya Apa Jadinya Akhirnya Ternyata Kekentalan Darah Ini Sangat Erat Ketannya Dengan Resiko Terjadinya Yang Namanya Serangan Jantung Bahkan Sampai Serangan Stroke Nah Disini Penelitian Ini Ternyata Air Alkali Dengan Proses Elektrolisis Bisa Memperbaiki Hampir Dua Kali Lebih Bermakna Dibandingkan Air Biasa Terhadap Kekentalan Darah Kita Nah Masya Allah Sekali Ternyata Dari Konsumsi Air Alkali Ini Nah Itu Pembahasan Dari Jurnal Kita Yang Kedua Maka Teman-teman Masya Allah Makin Bersyukur Ternyata Ternyata Mesin Mesin Ini Sudah Hadir Bahkan Mungkin Ada Yang Sudah Tiga Tahun Lima Tahun Hadir Hari Ini Baru Mungkin Belajar Kita Sama-sama Belajar Bahwa Ternyata Sangat Berpengaruh Terhadap Status Hidrasi Seseorang Nah Yang Ketiga Terakhir Mungkin Saya Agak Kecepetan Ini Jurnalnya Ini Jadi Ini Suatu Penelitian Jadi Penelitiannya Itu Pada Atlet Sepeda Itu Setelah Melakukan Latihan Yang Berat Nah Disini Mereka Diberi Dengan Konsumsi Air Yang Bersifat Alkali Dengan PH Tinggi Jadi Di Jurnal Ini Dikatakan Diberi Sampai PH 10 Dan Ternyata Setelah Mereka Diberikan Air Dengan PH Alkali Dengan PH Tinggi Itu Ternyata Hasilnya Adalah Produksi Urin Atau Kencing Mereka Itu Ternyata Jauh Lebih Sedikit Ternyata Nah Ini Hal ini Menunjukkan Kecenderungan Ternyata Air alkali Itu Lebih bertahan Lama Di dalam Darah Dan Memiliki tingkat Retensi Air Jadinya Jadi Yang lebih Tinggi Sehingga Para peneliti Disini Akhirnya Berkesimpulan Bahwa Ternyata Air alkali Lebih Merehidrasi Lebih cepat Dan Lebih lengkap Pasca Olahraga Yang berat Nah Kaitannya Sebenarnya Dengan Kondisi Saat ini Ya Mungkin Banyak Orang Yang Akhirnya Mungkin Hanya Di rumah Saja Working From Home Tapi Mungkin Bagi Kami-kami Yang Masih Aktif Bertugas Para Petugas Kesehatan Bahkan Mungkin Yang Masih Bekerja Di Luaran Sana Yang Mungkin Harus Terpaksa Tetap Bekerja Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Pernah Lihat Mungkin Teman-teman Kalau Lihat Di Sosial Media Mungkin Di Facebook Instagram Dan Segala Macam Mungkin Sampai Melihat Setelah Mereka Memakai APD Yang Lengkap Kemudian Membuka APD Itu Sampai Badannya Basah Keringat Bayangkan Ketika Itu Terjadi Di Bulan Ramadan Seperti Ini Dan Mereka Masih Dalam Keadaan Berpuasa Betapa Pengeluaran Cairannya Jadi Sangat Berlebih Dan Mereka Lebih Cenderung Menjadi Dehidrasi Bahkan Nah Air Alkali Di sini Di jurnal Ini Mengatakan Bahwa Pasca Olahraga Berat Itu Malah Air Alkalilah Yang Solusi Bisa Merehidrasi Lebih Cepat Dan Lebih Lengkap Pada Mereka Mereka Yang Pasca Setelah Olahraga Berat Nah Masya Allah Ternyata Air Alkali Ini Bisa Menjadi Suatu Solusi Buat Mereka Maka Mudah-mudahan Informasi Ini Tidak Hanya Sampai Kepada Teman-teman Yang Hadir Pada Live Facebook K.A.T. Pada Siang Hari Ini Tetapi Bisa Juga Manfaat Ini Bisa Menular Bisa Tersebar Ke Banyaknya Orang Bahwa Ternyata Air Alkali Terionisasi Ini Sangat Memiliki Banyak Keunggulan Dibanding Dengan Konsumsi Air Biasa Pada Saat Untuk Mengganti Cairan Tubuh Atau Rehidrasi Tubuh Yang Dimana Ini Sangat Rentan Terjadi Ketika Kita Saat Berpuasa Nah Kira-kira Setelah Mendengarkan Sharing Hari Ini Bukankah Teman-teman Mau Informasi Ini Jangan Sampai Hanya Tersebar Di Kalangan Kita Aja Malah Kalau Bisa Seluas Luasnya Dan Bukankah Cairan Seperti Ini Yang Harusnya Kita Berikan Kepada Keluarga Kita Kepada Sahabat Kita Kepada Kerabat Kita Kepada Kenalan Kita Yang Cepat Mengganti Cairan Tubuh Solusinya Hanya Berupa Air Tetapi Ternyata Airnya Terlalu Dalam Bagi Teman-teman Mungkin Ada Juga Yang Hari Ini Hadir Di Facebook Live Hari Ini Yang Ternyata Mendapat Referensi Dari Teman Untuk Hadir Untuk Mendengarkan Sharing Di KTH Talks Pada Jumat Siang Ini Yang Ternyata Belum Memiliki Mesin Nah Pengen Tahu Jauh Lebih Lanjut Hari Ini Saya Berbicara Tentang Air Yang Bisa Diminum Emangnya Ada Air Yang Diminum Yang Juga Bermanfaat Ternyata Masih Banyak Lagi Fitur Fitur Yang Lainnya Bahkan Yang Sangat Bermanfaat Di Masa Era Seperti Ini Yaitu Ada Yang Bisa Digunakan Mungkin Udah Dijelaskan Beberapa Pekan Yang Lalu Oleh Teman-teman Sejawat Dokter Yang Lain Ada Dokter Sarah Dokter Angga Dokter Gigi Herlina Bagaimana Manfaat Dari Strong Acidic Water Bagaimana Manfaat Dari Strong Kang Gang Dan Bagaimana Manfaat Dari Fitur-fitur Lainnya Yang Ada Dari Kang Gang Machine Ini Dan Kira-kira Apa Bagaimana Caranya Bisa Punya Bagaimana Caranya Pasang Di Rumah Dan Bagaimana Caranya Mesin Ini Bisa Bermanfaat Banyak Orang Bahkan Di Era Seperti Saat Ini Dimana Kesehatan Dimana Tidak Hanya Kesehatan Yang Berdampak Tetapi Ternyata Ekonomi Finansial Begitu Banyak Kita Lihat Kenalan-kenalan Kita Keluarga Kita Jangan Sampai Malah Pasangan Kita Ternyata Mengalami Yang Namanya PHK Mana Tau Ini Jadi Solusi Jawaban Dari Mana Tau Doa-doa Kita Selama 15 Hari Kemarin Dan 15 Hari Kedepan Kita Berharap Dapat Kesehatan Yang Sial Yang Jauh Lebih Lagi Akan Ada Sesi Lanjutan Dari Acara Kali Ini Yaitu Live Youtube Hari Ahad Hari Minggu Ini Tanggal 10 Mei 2020 Jam 1 Siang Waktu Indonesia Barat Dan Jam 2 Siang Waktu Indonesia Tengah Waktu Makassar Dibawakan Langsung Oleh Dua Orang Yang Sungguh Luar Biasa Yaitu Seorang Ibu Rumah Tangga Ibu Dewi Salama Dan Yang Tentu Saja Mereka Sudah Memiliki Banyak Pelanglaman Tahunan Di Dalam Bisnis Kang Water Bahkan Membantu Banyak Orang Juga Jauh Lebih Sehat Pastikan Bapak Ibu Hadir Nanti Akan Dibagikan Linknya 15 Menit Sebelum Acara Berlangsung Itu Memang Prosedural Dari Youtube Jadi Akan Dibagikan Linknya Pastikan Minta Stay June Pantengin 15 Menit Sebelum Acara Akan Dibagikan Nama Acaranya Kang Gang Gathering Online Biasanya Kita Dalam Situasi Kondisi Acara Cuman Kali Ini Masya Allah Komunitas Kita Dengan Sistemnya ASIS Amazing Samurai Support System Memberikan Suatu Acara Yang Luar Biasa Lewat Online Jadi Kita Bisa Melakukannya Dengan Teman Teman Tetap Stay At Home Kangen Gathering Online Hari Ahad Sekali Lagi Jam 1 Waktu Indonesia Barat Dan Insya Allah Lebih Disharingkan Lagi Lebih Jauh Lagi Dari Apa Yang Saya Sharingkan Hari Ini Mudah Mudahan Di Waktu Yang Hanya 30 Menit Ini Apa Yang Saya Sharingkan Bisa Bermanfaat Kita Jauh Tambah Lebih Bersyukur Lagi Bagi Yang Memiliki Mesin Dan Kita Jauh Bersyukur Dengan Cara Mencaringkan Dengan Sebanyak Banyaknya Ajak Tetangga Ajak Keluarga Mana Tau 15 Hari Terakhir Mereka Jauh Lebih Sehat Lewat Tangan Anda Lewat Informasi Dari Anda Dan Mana Tau Ini Jadi Jalan Perubahan Hidup Kita Semua Amin Mungkin Cukup Dari Saya Pada Live Facebook K.A.T. Health Talks Pada Siang Hari Sampai Jumpa Di Pertemuan Pertemuan K.A.T. Berikutnya Live Facebook Berikutnya Mudah-mudahan Ilmunya Bermanfaat Amin Salam Dari Makassar Ewako Makasih Saya Dokter Nana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K.A.T. Terima kasih.